Tuan Park menyuruh sopir pribadinya untuk mengantar Ki Jong pulang. Tanpa diduga, ada udang dibalik batu anjir teh. Si Ki Jong pengen ayahnya jadi sopir pribadi Tuan Park. Jadinya, dia bikin rencana jelong. Ki Jong melepas celana dalamnya di jog belakang. Seakan-akan, si sopir melakukan ewu-ewu di dalam mobil. Si D pun akhirnya ketemu sama si Tuan Park. Tuan Park yang merasa jijik pun akhirnya memutuskan untuk memecat sopirnya itu. Ki Jong yang ternyata sudah datang pun bersembunyi dan diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Senang lah dia rencananya mulus. Gak gitu mah, gas gun weh dia nyaranin sopir baru yang diakui katanya si pamannya. Ya you know lah, pamannya teh ya bapaknya sendiri. Ya begitulah rencana si Ki Jong. Loh, si Akiwa kemana? Dia masih sibuk tukerong jigong sama daya di kamar. Yang ternyata Dahyo suka dari awal sama Kiwu. Dahyo juga sempat cemburu sama Ki Jong katanya. Pas awal-awal Ki Jong dateng. Akhirnya, Babe Kim pun bisa kerja di sana sebagai sopir. Tentunya setelah latihan dulu disuruh mobil sama si Kiwu. Cerda satu keluarga, anjir. Si Babe langsung jago banting setir sana sini. Bahkan, COVID-19 pun gak bergening saat belokan. Dua ge'e si Babe. Eits, tapi gak sampai disitu. Udah sekali enak, pengen lebih enak lagi. Si Babe Kim melanjutkan aksinya dengan drama yang dilatih dulu sebelumnya sama Kiwu. Babe Kim membesar-besarkan gejala tersebut sampai bilang kalau itu penyakit TBC ke Yujong yang bikin Yujong ngerli. Babe Kim yang bentar lagi santai. Habis nantar belanja Ma dan Yujong, ngabarin Ki Jong kalau mereka bakal sampai dalam 3 menit. Buru-burulah si Ki Jong naburin. Kiwo bilang kalau si daya suka sama Kiwo. Dia tahu dari daerah bahagia yang dibacanya TV siang. Berhayalah mereka bisa jadi menanti keluarga Pak kejahit Benghar. Mereka sangat menghormati keluarga Pak yang baik nandir wawan, terutama nyonya Yujong. Pas lagi aksinya menikmati kenyamananku setelah jadi orang kaya, tiba-tiba belah rumah berbunyi. Ternyata, itu si bibi mengunggwang katanya ada barang day yang ketinggalan di basement dapur. Ya harus diambil malam itu juga padahal di luar hujan, tapi si bibi tetap aja datang ke rumah itu. Mbak Chonsuk penasaran kenapa si bibi maling-maling seorang sambil lari ke bawah sana. Si emak pun ngikutin si bibi. Ternyata, di bawah sana ada suaminya si bibi yang punya kelainan gitu. Si bibi bilang dulu rumah ini dibangun sama keluarga arsitek Nam Gun. Gunanya desmin bawah tanah ini untuk perlindungan takut ada serangan dari Korea Utara. Si Mbak Chonsuk pun malah-malah ngelaporin si bibi ke polisi dan keluarga Pak karena udah nyembunin suami si bibi di sini. Si bibi udah mohon-mohon buat enggak dilaporin. Eh, keluarga Babekin ngelagi nonggi ngumpet nge-pimpun Jako barengan. Dan mereka bakal sampai dalam 8 menit. Anjir. Langsung seisi rumah tibuburan Jak ngacirka ditukadir beresin rumah. Si emak Chonsuk sibuk beresin dapur dan masak. Si Ki Jong beresin ruang tengah. Si Ki Woo sama Babekin ngurusin dua sejoli tadi ke bunker. Tepat pada waktunya pun mereka datang. Si bibi yang berhasil naik ke atas ditendang pakai tendangan si Madun sama si emak Chonsuk. Sampai kepahik kebentur pendarahan banyak. Sin berali ke Yujung dampak yang lagi santui di sofa. Kebetulan sekali si Ki Jong-kyo dan Babekin yang udah beres ngacir sana-sini pun ngumpet barengan di kolong meja sebelah Pak dan Yujung. Yusung dampak bilang kalau Kim bau badan gitu. Baik di depan tetep aja di belakang ngerasa dulu sama bau badan orang kalangan bawah kayak mereka. Kim yang tadi nyuhormat malah jadi sakit hati pakai banget. Udah gitu mereka malah pemanasan uluan di sofa yang bikin keluarga Kim merasah dengarnya. Merasah kan si Anjir. Pas sejoli itu udah bobo. Mereka pun ngacir Edan pulang ke rumah dengan keadaan hujan-hujanan. Tadi Yujung lah ngepenting mau balik. Pas nyampe semi apartemen mereka ternyata udah banjir gede. Mereka rusuh bawain barang-barang penting sebelum mengisi ke tempat pengisian korban banjir. Kiwo mah tentu aja nyelamatin batu peninggalan dari si Minhyuk. Desoknya Kijong dan Kiwo diundang buat adik di acara ulang tahunnya Dasung oleh Yujung. Sementara Kim dan Chunsook sibuk bantuin mereka di sana. Kiwo yang merasa harus mengakhiri semuanya akhirnya masuk lagi ke banker buat bunuh si emang suaminya si bibi pake batuk punya si Minhyuk. Pas diliat si bibinya emang udah modar duluan karena pendarahan kemarin malam. Lagi fokus ngerin si mamang yang ngumpet, eh si Kiwo diseret pake tali sama si mamang ke atas. Alhasil, kepala Kiwo dilempar batu sama si mamang. Si mamang yang dendam atas kematian si bibi langsung otw ke halaman tempat orang-orang ngumpul. Tanpa banyak bicik, si mamang langsung ngelusuk si Kijong tepat di jantungnya. Kau sana pun berubah edan. Dasung yang tremor pun pingsan karena rewa sama kericuan ini. Emang Chunsook aduk gelut sama si mamang. Akhirnya si mamang tertusu. Kim berusaha nyelamatin Kijong yang pendarahan luar biasa. Di saat itu pula, si Tuan Pak minta kunci mobil ke Kim. Tapi di saat kesamaan kunci itu ketunggu sama si mayat si mamang yang tumbang. Pak yang berusaha mengambil pun menunjukin banget kalau dia gigi sama bau badannya si mamang yang bikin badan Kim. Emosi karena merasa kalangan bawah begitu direndahkan oleh si Pak. Akhirnya, Kim pun mengusuk si Pak sampai modar. Lalu, Kim pun kabur entah kemana. Beberapa hari kemudian, Kiwo terbangun di rumah sakit. Ternyata, dia masih hidup. Hanya saja dia mengalami geng-geng syarab yang bisa bikin diketawa tiba-tiba di situasi apapun. Sementara, Kijong mah udah hadar. Kiwo dan Mas Jonsuk pun dipenjara akibat penentuan. Setelah bebas, Kiwo selalu naik ke atas bukit buat menghatiin rumah kenangan itu yang udah dibeli sama keluarga baru di Jerman. Kiwo selalu memperhatikan kedap-kedipnya lampu yang nyambung ke basement yang merupakan man Sandi Morse dari Babe Kim. Yap, ternyata si Babel ngumpet di situ. Dari sejak saat itu, Kiwo pun bekerja keras hingga sukses dan bisa membeli rumah itu dan membebaskan Babe Kim. Kim pun keluar dari banker dan berpelukan dengan Kiwo serta si ema Jonsuk. Sayangnya, itu ternyata baru hayalan si Kiwo. Dia dan emanya masih ada di apartemen kumunan sempit itu. Film pun selesai. Inti dari cerita ini sih, gue dapet judul parasit itu ya kelakuan mereka kayak parasit. Udah dikasih enak tapi pengen yang lebih lagi, lebih dan lebih lagi sampai ngerugiin orang lain bahkan ngerugiin dirinya sendiri. Pesan moral yang bisa kita dapet adalah jangan serakah lah intinya. Kalau udah dikasih rezeki segitu banyak-banyak disyukuri aja. Jangan sampai buta dan bikin celaka orang lain dan diri sendiri juga sih. Oke geng, segitu aja dari gue. Maaf banget kalau misalkan gue masih belepotan balelol. Kalau misalkan kalian pengen film-film yang lain, boleh kok request di bawah. Jangan lupa juga di subscribe, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari gue. Oke, gue pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!